Pemirsa berhati-hatilah berkenalan dengan orang baru di media sosial. Di Bandung, ratusan wanita tertipu oleh akun palsu yang mengaku sebagai pria mapan dan tampan. Setelah dekat, korban diminta video call tanpa busana, lalu diperas puluhan juta rupiah. Bersama informasi lainnya, berikut kilas kriminal. Ratusan wanita bersatus lajang, janda hingga wanita bersuami, tertipu oleh ulah tiga warga binaan lapas kelas 2A narkotika Jelengkong, Balai Endah, Kabupaten Bandung. Modus pelaku adalah menggunakan akun palsu yang mengaku sebagai pria mapan dan tampan untuk menipu korban. Setelah kenal dekat dengan bertukar pesan, pelaku mengajak korban untuk video call tanpa busana sambil merekamnya. Pelaku lalu mengancam akan menyebarkan video korban tanpa busana jika tidak membayar uang tembusan sebesar puluhan juta rupiah setiap pekannya. Beraksi selama hampir dua tahun, ketika pelaku berhasil memeras ratusan korbannya hingga miliaran rupiah. Berdalih membutuhkan biaya tambahan untuk kebutuhan hidup, seorang perempuan muda berusia 20 tahun di Purwakarta diciduk polisi karena mengedarkan narkoba jenis sabu. Pelaku yang juga bekerja sebagai pemandu lagu di tempat hiburan mengedarkan sabu kepada tamunya saat bekerja. Agar tidak dicurigai, ketika beraksi, pelaku menyembunyikan sabu dalam tempat bedak make up sebelum diedarkan kepada pelanggan. Dua pelaku begal di Karawang tewas ditembak polisi. Keduanya merupakan komplotan begal yang beberapa waktu lalu menjambret seorang guru asal Purwakarta dan mengakibatkan guru tersebut tewas tiga jam setelah kejadian. Polisi mengeklaim, kedua begal ditembak tim anti bandin Anakonda karena berusaha mengecoh petugas dan mencoba melihatkan diri saat diminta menunjukkan lokasi pembegalan. Tim Liputan, Transmedia